Intro Satu hal yang saya suka dari diri saya adalah Saya tuh orangnya gampang move on Ya Dito ya Itu kita penting harus positive thinking Jadi satu bintang tamu kece diambil Dibawa pergi oleh Mumu ya Ciko Jeriko tadi Langsung ada gantinya Iya gak Gak kalah ganteng juga Gak apa-apa orang kece tuh gampang undang-undang orang kece yang lain Lihat tamunya My God Hampir kece semua Kece, kece semua Hampir kece Ada siapa Ini dia baru jadi bapak Jadi kita harus panggilnya bapak apa om ya Bapak lah Karena kamu kan udah jadi bapak berarti kamu sekarang jatuhnya udah om-om banget ya Udah bapak-bapak kan Iya kan Teteh juga udah jadi oma Kadang-kadang memang saya tuh gak mikir kata-kata yang keluar dari mulut saya Oke forget it, forget it Ini ada bapak-bapak muda Rio Dewanto Bapak Rio Selamat ya Aku belum kasih selamat Sehat ya Aku sehat kamu Pak Kagan Sehat Halo Bapak-bapak muda yang ikuti Oh udah udah ada responnya Udah ada responsif Ini kan pasti Salma yang bikin pengen-pengen cepet pulang banget ya Banget Betah banget kan Di rumah jadinya Banget Kayak tadi aja Pergi dari rumah kayaknya Wah seharian harus ninggalin dia lagi Oh no kamu jangan-jangan kayak si ini Surya Surya kalau mau pergi ninggalin si kembarnya itu dia bisa masuk mobil bolak-balik lagi sampai 4-5 kali Kamu ya Allah lucu banget ini Udah dipakein pita udah apa Iya soalnya gara-gara waktu upload foto yang dua ini banyak yang ngirain laki-laki Terus kayak Oh kan iya rambutnya kalau bayi kan rambutnya masih ngeri juga Kalau bayi lahir rambutnya tiba-tiba udah kayak pangan Sangat panjang ya pasti masih itu Terus belum kita tindik juga soalnya Oh belum ditindik oke Gak masalah tapi ini lucu banget Kok ini bisa putih-putih tiba-tiba kayak ada ten udah jemuran gini udah eksotis Lampunya mungkin Oh lampunya Terus dia tidur sama kalian sama ibu dan bapak nih Sama ibu dan bapak Dan tiap malam kamu ikut bangun Ikut Jadi bagi tugas kalau Atika bangun untuk nyusuin Kalau aku untuk ganti popoknya Oh kamu udah jago dong Ya lumayan Sampil setengah man Learning by doing Keren banget itu kayak gitu ngeliat ini gak Tutorial atau apa kayak gitu Kalian dapet tips dari mana sih new parenting skill gini Sebenernya Waktu itu kita sempat ikut childbirth education class Oke Jadi persiapan Sebelum Salma lahir ya Terus disitu juga diajarin gimana cara support system terhadap istri Terus ketika bayinya Yaitu pipis atau dia Puk dan segala macem Gimana cara handlenya ketika dia nangis apa yang harus dilakuin Setelah nyusuin apa yang harus ditepokin Jadi banyak-banyak informasi yang aku dapet dari Nuju bulan nama-nama si kelas itu Kelas itu Yang bikin kelasnya Itu jadi edukasi untuk new parents ya Nah waktu Artika masih hamil Pasti kan banyak banget apa namanya hal-hal yang bikin nervous Untuk jadi ayah tuh udah pasti semua orang melewati itu Banget Pas lagi di ruang kelahiran Pasti itu juga bikin nervous banget kan Karena itu kan Justru aku pas di ruang kelahiran udah Tenang? Udah sangat tenang Ah serius? Karena aku ikut kelas si childbirth education class itu Itu bener-bener ngaruh buat aku sih Oh gitu? Aku tuh selama Tika hamil dari usia hamilnya 3 bulan Sampai udah mau sekitar 8 bulan tuh aku Wah tegangnya luar biasa Itu justru yang tegang? Banyak pikiran lah takut anaknya kenapa-napa Takut ibunya juga kenapa-napa Normal lah pasti semua orang tua baru pasti mengalami itu ya Dita juga pasti mengalami itu Tapi ya setelah ikut kelas itu jadi lebih tenang sih Jadi di ruang lahiran sendiri kamu ada disitu dan kamu udah oke gitu? Oke terus yang tadinya aku bayangin ketika masuk ke ruangan persalinan Mungkin kebanyakan nonton film kali ya Jadi kayaknya cewek tuh kan kalau yang di film-film kan yang Wah teriak-teriak Suami di jambak Padahal kita tuh gak boleh teriak juga Banyak hal yang gak boleh kita lakuin gitu kan Dan Atika tuh bener-bener Tenang juga Tenang banget Karena dia sering yoga kan Sama sering jalan sore gitu Oh jadi enak gitu ya Jadi enak Dia bisa ngatur nafas Terus kayak Lo kok gak kayak di film-film gitu sih? Alhamdulillah gak kayak di film-film gitu Film-film tuh suka mengerikan ya Ini kesurupan apa ngelahiran ya? Ngeluarin apa gitu kan? Gitu kan di film-film gitu Terus kalau sekarang setelah jadi ayah Pasti semuanya menyenangkan Tapi apa hal-hal yang paling bikin kamu nervous Setelah sekarang jadi ayah selama 2 minggu ini? Ada gak? Atau sama sekali gak ada? Karena sudah banyak baca Sudah baca ilmu gitu yang kamu Iya pastinya Banyak lah Maksudnya ketika nanti kan dia beranjak dewasa Banyak pertanyaan Apalagi anak perempuan Aduk Misalkan laki-laki yang datang ke rumah Wah Wah sekalanya Gimana? Sekala Didatengin sekala nih Cuma beda setahun ya? Setahun Beda setahun Gimana udah siap didatengin sekala? Temenan aja dulu ya Ini kayaknya bapak yang Temenan aja dulu ya Anak siapa nih? Gitu ya Coba ya Kalau misalnya nanti Salmanis sudah umur 3 tahun Biasanya sudah 3 tahun tuh Sudah mulai ada pertanyaan-pertanyaan Yang kadang-kadang bikin orang tua juga bingung Ini jawabnya bagaimana gitu ya Dengerin ya Ini kita kemarin rekam Kita ada mesin Yang bisa merekam gumaman bayi menjadi bener-bener suara Anak kecil Oke C Oh iya memang Bener sorry Kita Ini dari Ini sama yang ngomong teh ya? Iya jadi cuman direkam Direkam Itu langsung di translate sama mesinnya Oh langsung bisa suara asli deh Iya Aku pun aku bingung Aku baru tau detik ini pas aku ngomong tadi Ada mesin itu Ini dia Pertanyaan-pertanyaan dari Salma langsung ini loh Bapak udah dengerin? Salma? Bapak Kenapa sih ikan gak pernah bobo? Bapak Matanya kan kebuka terus Bapak Iya nak Soalnya kalau ikan bobo Nanti keselat air Dia kan tinggalnya di air Iya kan? Iya Makanya Salma kalau berenang gak boleh sambil bobo ya Iya Oke Salma ada lagi nak? Bapak Kenapa tangan sama badannya digambar-gambar gitu? Itu apa? Sal juga boleh gak? Kalau udah gede kayak gitu Oh Bapak Gimana Bapak? Ya ini masa lalu Bapak Dulu Bapak pengen kuliah design Gak keterima Jadinya terpaksa Bapak gambar-gambar di tangan Mendingan kalau kamu mau Kamu belajar design Nah supaya kamu gak perlu gambar di tangan Kamu gambarnya di kertas aja Ada titipan pertanyaan sebelum pertanyaan berikutnya Jadi aku juga sempat bilang gitu gak? Salma-salma jangan nanya kayak gitu Terus Salma bilang Kalau misalnya aku gambar muka Bapak Boleh gak? Di lengan aku katanya Ini titipan loh Aku gak tau Salma nanya gitu tiba-tiba Tanya sama ibu aja deh Jadi kayak lebih galak Ya ya Aku paling sering lempar bodi kayak gitu Tanya sama ayah bang Aku gak tau Oke berikutnya coba Salma ada pertanyaan lagi nak Bapak kenapa kalau lagi senang kita ketawa Terus kalau lagi sedih nangis Kenapa gak dibalik gitu Kenapa gak dibalik kalau lagi senang kita nangis Kalau sedih kita ketawa Ada sih orang yang sedih kalau ketawa ya Gimana ya nak? Ya memang seperti itu nak Itu namanya Perasaan Perasaan sudah ada tempatnya masing-masing Ya ketika memang senang ya kita tertawa Ya memang sedih ya kita nangis Kemarin aku nonton sinetron Bapak Ada orang dia sedih Terus dia gini Aku gak bisa bayar utang Makanya nak jangan nonton sinetron lagi Tidak nonton drama yang lebay-lebay Oke satu lagi Ini Salma kayaknya salam profesor Dini loh Pinter banget pertanyaannya Coba ada berikutnya nak Silahkan nak sebelum Bobo yuk Nanya dulu Bapak pacaran itu apa sih? Aku om Ciko suka bilang pacaran gitu Om Ciko? Om Ciko suka bilang pacaran Om Ciko emang ya Om Ciko suka bilang pacaran Pacaran itu nanti kamu bakalan tau lah nak Kalo kamu udah dewasa Udah kayak 13 tahun gitu Bapak? Ya mungkin kalo kamu udah 16 tahun lah 17 tahun ya Oke 13 belum boleh ya Oke Baru tau ya itu tentang pacaran ya Sekarang belum boleh ya Belum boleh 10 tahun belum boleh ya 10 tahun Teh Anak itu bisa mulai Suka-sukaan Aku inget waktu aku SD kelas 1 Aku suka sama cowok namanya Tono Tono kalo nonton jangan GR Gue cuman naksin dia saja Bukan naksin cinta-cintaan Gue takutnya Tono nonton GR nih Iya kan udah suka-suka kamu Suka sama cewek umur berapa? Ayo SMP sih ya SMP SD nggak? SD nggak Wah gue nggak normal kali Oke Iklan dulu ya Sebelum aku mengeluarkan cerita yang nggak nggak Tentang diri aku sendiri ya Tetap disini ada Ria Dewan Rejan Terima kasih